Prasasti Mula Malurung tahun 1255 mengucapkan isilah Nusantara. Dan di situ disampaikan pula si Hasari itu menghimpun. Dan ini saya mau menegaskan menghimpun. Baik, terima kasih sekali atas moderasi dari Dr. Syaiful Syahidan. Salam kenal. Terima kasih juga terdapat pencerahan dari Dr. Nofrida tentang Prabu Kertanegara. Dan ini luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar Kertanegara dan dengar tentang sejarah Nusantara, setidaknya pada malam hari ini semoga bisa membuka mata bahwa ada sebuah kisah di mana Nusantara bermula dan itu di Singosari. Dan Singosari ini, bagi teman-teman yang juga hadir di sini, saya perkenalkan sedikit. Itu adalah tempat tinggal dari Ibu Dr. Nofrida Kutsilutila. Tempat saya bermukim. Dan Pak Aji juga. Pak Aji juga bermukim di Singosari. Kalau saya di pinggiran Singosari lah. Di Kota Malang ya. Tapi kita main lah. Kalau ke Singosari dekat banget ya. Baik. Jadi dari Kertanegara, sekarang kita akan beralih ke Benowo. Untuk kemudian memastikan bahwa teman-teman masih stay in tune. Di sini sudah hadir 47 orang. Terima kasih atas hadirnya teman-teman. Bolehkah saya dapat komentar? Boleh di Zoom chat kalau masih enggan untuk menyalakan mic. Pernah tidak dengar tentang nama Pangeran Benowo? Boleh diketik di Zoom chat. Boleh ketik pernah jika sudah pernah dengar. Atau belum jika belum pernah dengar. Pernah. Terima kasih Vivo 2018. Ini nama aslinya Vivo 2018. Pernah. Baik. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Pernah atau belum? Tidak apa-apa. Belum sih. Pernah? Belum. Belum pernah jadi belum pernah ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya silahkan. Belum pernah. Belum pernah jadi belum pernah. Mantap sekali. Apa hubungan antara Kertanegara dengan Benowo? Dan apa hubungan ini semua dengan Nusantara? Nah. Ini semua yang coba akan saya sampaikan. Dan mengapa sih kok harus Pangeran Benowo? Apa sih yang spesial sehingga kita harus bicara tentang Benowo? Nah. Teman-teman. Sedikit kita refleksi ya. Ini keutamaannya. Keistimewaannya. Suatu saat kalau kita nanti meninggal dunia. Insya Allah kita semua akan meninggal dunia. Tidak akan ada yang abadi. Kecuali cinta. Cie. Kita akan meninggal dunia. Kita akan dimakamkan. Dan satu orang punya satu makam. Setuju? Setuju ya. Satu orang punya satu makam. Pangeran Benowo itu menarik. Karena ini keutamaannya. Dan ini wawunya ya. Mengapa kita harus mengangkat Pangeran Benowo? Pertama. Ada satu makam di Watas Haji Pati di Jawa Tengah. yang ini setiap tahun didatangi oleh Gustimung. Gustimung itu dari Keraton Surakarta. Jadi setiap tahun datang ke sini ke Pati untuk anaknya Sultan. Anaknya Sultan. Benar. Terima kasih Pak Haji. Konfirmasi. Terima kasih. Jadi di sini haul. Satu makam Benowo. dan mereka meyakini banget bahwa ini memang makam Pangeran Benowo. Yang kedua. Ini saya baru bicara keutamaan ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan Pangeran Benowo. Yang kedua ternyata ada makam lagi. Di mana? Di Pemakam Jawa Tengah. Mereka membuat situs formal yang di situ sah diresmikan oleh Kemendikbud sebagai makam Pangeran Benowo juga. Ada lagi. Di mana? di Tegal Jawa Tengah di Kecamatan Pangkah ini juga makam Pangeran Benowo. Dan dimakamkan bersama Mbah Jinten. Mbah Jinten itu adalah guru dari Pangeran Benowo. Konon katanya begitu. Masih ada lagi. Di Karanganyar di Solo itu ada satu tempat dipercayai sebagai makam Pangeran Benowo dan di sini Pangeran Benowo juga disebut dengan nama lain yaitu Eyang Pinggir. Orang-orang di sini meyakini bahwa Pangeran Benowo tidak meninggal tapi moksah. Pernah dengar kata moksah ya? Moksah itu orang yang saat meninggal dunia itu sebenarnya tidak meninggal dunia jadi tidak terlihat jasadnya ada tetapi langsung menghilang ke dunia berikutnya. Bagi teman-teman generasi X itu mungkin atau Z tahu kung fu panda itu ya saat guru kurakuranya itu menghilang nah itu moksah. Nah diyakini karena ilmunya yang luar biasa karena kesuciannya Pangeran Benowo itu tidak meninggal tapi moksah. Masih ada lagi. Makam berikutnya di Kuonomerto Jombang dan ini beliau dimakamkan dengan dua istrinya yaitu Dewi Sekar Arum dan Dewi Sekar Kedatong. Di sini ditemukan beberapa situs bersejarah situs keris juga ada lalu ada petilasan dan seterusnya yang ini diyakini bahwa nggak mungkin tidak Pangeran Benowo dimakamkan di sini. Yang berikutnya di Masjid Demak ini ada makam yang panjangnya nggak lazim dan saya akan cerita saya janji akan cerita tentang makam yang panjangnya nggak lazim jadi dua kali makam panjang itu dan beliau dimakamkan di sini di lingkungan Masjid Agung masih ada lagi dan ini saya baru saja ke sana sekitar minggu kedua Januari jadi ada makam Pangeran Benowo di Surabaya jadi teman-teman tadi ada bilang nggak pernah dengar padahal di Surabaya yuk sempatkan jadi ada makam Pangeran Benowo di Surabaya dan di sini beliau punya panggilan sebagai Syekh Abdul Halim atau Mbah Tosari berikutnya ada makam lagi di mana di Bedalem Tulung Agung jadi juga disebut dengan Kiai Bedalem di sini juga diakini bahwa Pangeran Benowo diistirahatkan di sini masih ada tempat ya ini satu slide banyak banget masih ada satu lagi teman-teman dan ini ada di Masjid Jame Sunan Abinowo jadi di Kendal Pangeran Abinowo disebut Pangeran Benowo disebut dengan Sunan Abinowo di kunci Kendal dan di sini ada gontong yang diceritakan cukup punya kekuatan untuk menyembuhkan Allahuaklam tetapi di sini Asripa ya benar terima kasih jadi di sini adalah keutamaan Pangeran Benowo kok bisa kok bisa Pangeran Benowo punya sekian banyak makam dan kalau teman-teman coba di search ya di internet selalu akan ada pertanyaan makam Pangeran Benowo yang asli itu di mana dan tidak ada yang menjawab karena apa karena semua mengatakan ya memang di sini di sini di sini gitu pertanyaannya apakah suatu saat nanti kalau saat kita nggak ada makam kita ada di mana-mana nah ada yang mengatakan ini makam makam berarti Petilasan Petilasan pernah berdiam di situ mungkin pernah bertapa di situ tetapi apapun itu ini adalah sebuah keutamaan seorang manusia yang karena dicintainya semua ingin mengakui bahwa ini adalah Pangeranku beliau ada di sini di tanah ini jadi jadi izinkan saya teman-teman untuk kemudian bercerita tentang keterkaitan antara Benowo Kertanegara dan Nusantara perkenalkan saya Ari Kamayanti dan saya di penileh adalah Dewan Pakar kami bergerak di bidang pembangkitan kesadaran pemuda esensinya begitu dan bagian dari yang kita lakukan di sini malam ini adalah membangkitkan kesadaran bahwa berpikir selayaknya seorang yang memang lahir dan bangga menjadi orang Nusantara itu penting sekali dan ini kita harapannya memang waktu kita ngobrol di Malaysia bersama Prof. Rifani Prof. Rafa Aji jangan cuma menjadi suatu gagasan tapi bagaimana ini menjadi gelombang kesadaran yang akhirnya teman-teman bisa melalui riset itu ikut mengembangkan ilmu-ilmu yang memang berjiwa asli Nusantara karena kalau tidak kita akan menjadi fotocopy saja kalau Pak Aji bilang committing suicide kita bunuh diri kita sudah hidup di Nusantara tapi kita membunuh diri Nusantara kita kita lanjutkan teman-teman jadi ini yang sudah kita lakukan kita sudah mencoba menulis dan mulai mewujudkannya dalam bentuk program-program praksis-praksis yang sangat penuh dengan jiwa-jiwa Nusantara jadi apa yang akan kita bahas adalah tadi siapa Pangeran Benowo apa relasinya dengan Kertanegara dan Pangeran Benowo tadi kita sudah dapat sebuah gambaran manusia biasa normal itu harusnya makamnya cuma satu tapi kalau sampai sembilan dan mungkin bisa lebih disini saya lihat ada teman-teman yang sangat concern di sejarah bagus kalau nanti bisa sharing Pangeran Benowo seberapa hebatnya sampai diakui di mana-mana apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Pangeran Benowo dan keterkaitannya tadi dengan Kertanegara itu nanti kita bisa belajar mengapa Nusantara itu bisa sangat besar di era Majapahit Demak Pajang Singosari dan apakah Nusantara akan bangkit lagi kalau saya bilang lagi berarti sekarang Nusantara lagi apa ya lagi tidur kita lagi tidur nih yuk bangun bangun nah jadi sekarang yang ingin saya coba teman-teman dapat esensinya enggak tadi tadi saya katakan bahwa Pangeran Benowo itu punya nama lain setiap beliau bertempat beliau punya nama lain ada yang mengatakan tadi di Surabaya Sheikh Abdul Halim ada yang mengatakan Kiai Pinggir Kiai Bedalem Sunan Abinowo dan titik-titik ini yang di Jawa ini ya ini saya minta bantuan Pak Aji soalnya saya sangat sulit dengan peta buta tapi kalau lihat titik-titik ini yang hijau dan merah itu adalah tempat dimana Sunan Abinowo Pangeran Benowo itu dimakamkan di klaim untuk dimakamkan kira-kira dari nama-nama tadi teman-teman bisa punya gambaran enggak kira-kira Pangeran Benowo itu ngapain boleh di Zoom chat boleh Sunan Kiai berarti beliau adalah sebagai apa tinggir dapat gambaran enggak teman-teman terima kasih sebagai ulama wali masya Allah maliyo sing umboro maliyo sing umboro nanti kita akan bahas tentang maliyo sing umboro tapi nanti saya rasa Pak Aji yang akan cerita sendiri karena beliau yang menulis kayaknya beliau lebih tepat untuk menceritakan daripada saya wali padahal pangeran dia sebentar ini pangeran atau wali kita mencoba sekarang menyambungkan antara kertanegara dengan Benowo jadi ini cerita sejarah jadi teman-teman bersabar ya kita akan coba sambungkan tadi Mbak Frida Dokterna Frida saya biasa nyebut Dokterna Frida sebagai Mbak Frida jadi karena kami sangat akrab sangat mesra jadi enggak apa-apa ya pakai Mbak Frida aja ya Mbak Frida cerita kertanegara di Singosari dan ia Prasasti Mula Malurung tahun 1255 mengucapkan Islam Nusantara dan disitu disampaikan pula Singhasari itu menghimpun dan ini saya mau menegaskan menghimpun karena bisa jadi terjemahan di luar sana ala Westphalian itu mencoba memecah belah kita dengan menggunakan kata-kata seperti menundukkan patuh ini beda ya kita kalau bilang menghimpun itu tadi Mbak Frida cerita tentang Arca Amogafasa Lokeswara yang kemudian ternyata hadiah kebudayaan kalau dikasih hadiah kan enggak mungkin perang ya dan juga tidak ada jejak bahwa kita pernah berperang di era tapi nanti ini adalah tentu saja bisa kita diskusikan nah kertanegara tadi disampaikan terlalu banyak yang dia beliau kemudian lakukan untuk apa untuk menghimpun tadi menghimpunnya lewat apa lewat lewat laut maka kemudian berdesingosari ini disampaikan di awal kuliah Prof. Aji di awal itu warnanya merah putih merah putih merah putih menyambungkan semua dan merupakan bentuk kesuburan merah identik dengan perempuan yang haid laki-laki identik dengan putihnya mani kita bicara pada tataran ilmiah ini bertemunya perempuan dan laki-laki artinya kesuburan kesejahteraan kemakmuran dan bendera ini yang kemudian dibawa kemana-mana menjadi bendera bagian dari bendera Malaysia jadi bagian dari bendera Indonesia ini kita tuh satu saudara jadi kalau sekarang kita masih gontok-gontokan itu masih berperang itu aduh itu kita sebetulnya mengkhianati leluhur nah sehingga pataka pataka singosari pataka majapahit nanti kan akhirnya ke majapahit ya teman-teman ini adalah sang naga penguasa samudera karena bagi kita samudera itu bukan sesuatu yang mengerikan samudera itu sesuatu yang bagian dari wilayah kita istilah profrifani kita tuh tidak migrasi kita merantau karena antar pulau itu kita pemah kita semua dan ini konsep yang tidak bisa dipahami orang barat karena mereka selalu berpandangan orientalis yang tujuannya mengkolomisasi menunjukkan dan selusinya kajak singosari tadi disampaikan bahwa semakin lemah karena kekuatannya yang terbaik menteri terbaik dikirim akhirnya jaya katuang menyerang dan ini adalah sama tadi ya isinya adalah perang internal perang saudara karena semakin melemah mereka lari ke madura dibantu oleh Arya Wiraraja dan Arya Wiraraja ini adalah sebetulnya orangnya kertanegara karena Prabu kertanegara ini sangat pandai jadi beliau menempatkan orang-orangnya di di Nusantara pada saat singosari jatuh berlindung di madura lalu oleh Arya Wiraraja jadi ada universitas Arya Wiraraja nih di Sumeneb nih ya dan itu asal mulanya begitu sehingga Arya Wiraraja kemudian membantu untuk membuka hutan tarik di Mojokerto dimana ini adalah cikal bakal dari kerajaan Majapahit kerajaan Majapahit dipimpin oleh raja pertamanya adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara tuh nyambung ya teman-teman ya lalu punya anak Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir dari Mojopahit kenapa Majapahit yang ratusan tahun lebih dari 200 tahun berjaya ini harus belajar nih ya kok bisa berjaya tadi sebetulnya sudah ada kata kunci yang disampaikan oleh Mbak Nufrida tentang apa berjaya itu karena menghimpun dalam kebudayaan tetapi ada yang merusak ternyata tadi Egotrah Prabu Brawijaya 234 saling gontok-gontokan saling perang ini siapa yang paling sah paling berhak untuk merintah sehingga akhirnya Majapahit semakin melemah di satu sisi anak dari Prabu Brawijaya V dari selirnya sebetulnya dari selirnya itu adalah anak dari Sheikh Bantong yang kemudian melahirkan Raden Patah anak kecemburuan istrinya yang di Majapahit beliau akhirnya dipindahkan ke Palembang dibesarkan oleh Bapak Samurnya Arya Damar lalu di kembalikan ke Jawa untuk berguru pada Sunan Ampel dan sebagai bentuk kasih sayang ayahnya Prabu Brawijaya maka Raden Patah diberikan Kadipaten Demak jadi waktu itu masih Kadipaten lalu disitu dilatih diajari Islam diperkuat Islamnya oleh Wali Songo oleh Sunan Ampel saking sayangnya Sunan Ampel akhirnya menikahkan cucunya dengan Raden Patah lalu Raden Patah punya anak sampai akhirnya Adipati Unus lalu Adipati Unus menyerahkan kekuasaannya ke adiknya Sultan Trenggono nah ini Majapahit yang hancur ini ada yang mengatakan bahwa ini sebetulnya diperangi oleh Sultan Trenggono tetapi kalau dari silsilah atau cerita yang lain tidak mungkin karena apa ada adab jadi Wali Songo itu mengajarkan adab ini adalah bapakmu jangan kau perangi dan Sunan Ampel punya firasat bahwa Majapahit akan segera hancur karena konflik-konflik itu jadi dibiarkan saat kemudian Majapahit hancur maka Sunan Ampel kemudian menasbihkan Raden Patah menjadi Raja pertama Kesultanan Demak yaitu Kesultanan Islam pertama nah kalau kita bicara Trenggono ini hal yang menarik ya teman-teman itu adalah apa kita juga dengar bahwa ada kita tahu ya bahwa ada daerah Terengganu di Malaysia dan menurut Kitab Negara Kertagama Terengganu ini sebetulnya juga ada relasi jadi kayak tadi menghimpunnya itu sampai di Semenanjung Terengganu Johor Puka Muadungun Masih Kelang dan Kedah dan itu dituliskan di Kitab Negara atau Kakawin Kertagama yang ditulis oleh Prapanca untuk menjelaskan seperti itu dan ini ada langsung di Pukuh 14 Baid kedua nah jadi kita semakin kuat ya pertalian saudara kita antara Indonesia Malaysia itu kuat sekali jadi Indonesia Malaysia adalah bagian dari taktik Westphalian demak hancur kenapa karena lagi konflik saudara merasa bahwa ada yang lebih pantas untuk jadi raja dan kehancuran ini kemudian memunculkan sebuah kerajaan baru namanya kerajaan ajang yang dipimpin oleh Joko Pingkir atau Sultan Hadiwijaya menantu dari Sultan Trenggono dan akhirnya punya anak Pangeran Benowo jadi panjang sekali kalau kita mau tarik mana Kertanegara mana Benowo ini ratusan tahun jejaknya tapi masih satu darah dan dari ujung ke ujung inilah sebetulnya Nusantara kalau teman-teman yang ada di Indonesia dan teman-teman Malaysia pernah dengar bahwa sekarang di Indonesia masih ada Kesultanan Jogja dan Surakarta itu gimana nyambungnya saya cerita sedikit lagi supaya nanti nyambung ke existing reality dimana kita bicara tentang Jogja dan Surakarta nah Pangeran Benowo ini dan ini penting sekali karena nanti dari sini kita belajar tentang bagaimana Pangeran Benowo itu menjayakan Nusantara dengan caranya sendiri akhirnya pajang hancur karena apa sekali lagi konflik internal sebetulnya jadi ada dua cerita nanti saya ceritakan dari slide berikutnya tetapi yang kemudian menggantikan kerajaan pajang adalah kerajaan mataram raja pertamanya adalah Sutawijoyo Sutawijoyo ini adalah anak angkat saya ulang ya anak angkat dari Joko Tingkir jadi secara pertalian darah ada sesuatu yang sejenak terputus saya bilang sejenak karena nanti nyambung lagi tapi ada sesuatu yang sejenak terputus jadi Sutawijoyo ini adalah anak angkat dari Joko Tingkir yang dianggap lebih pantas untuk memimpin pajang pada saat itu mataram masih kadipaten karena Sutawijoyo menjadi lebih besar membesarkan mataram maka mataram menjadi kerajaan dan pajang hanya menjadi kadipaten kebalik jadi pajang nanti di bawah mataram dan pangeran penowo ditempatkan jadi adipati jadi harusnya beliau itu raja malah jadi adipati nah tapi kemudian diletakkan mataram disini kita lihat ada sekarang campur tangan dari Belanda maka dalam rangka untuk mencegah mataram menjadi semakin besar Belanda memutuskan untuk memecahnya menjadi dua kerajaan Surakarta dan Yogyakarta Surakarta dengan Sudan Paku Buwono Yogyakarta dengan Sultan Hamengku Buwono yang keduanya masih eksis sekarang apakah ada konflik kalau teman-teman ikutin berita ya kita masih bisa lihat ada konflik di dalam kesultanan-kesultanan ini dan memecah belah ini yang dilakukan tahun 1755 dalam perjanjian Giyanti banyak sekali ya teman-teman ceritanya tapi semoga nyambung pangeran Benowo itu satu keturunan terkait dengan kiprahnya jadi sekarang saya masuk ke kiprahnya ada dua cerita tadi kenapa pangeran Benowo cuma satu tahun padahal beliau adalah pewaris tahtasah satu cerita mengatakan demikian bahwa pangeran Benowo itu dibantu oleh Suta Wijaya Suta Wijaya tadi kakak angkatnya karena pajang sedang diserang oleh Arya Penangsang jadi karena diserang lalu dibantu saat dibantu kemudian akhirnya maaf Arya Pangiri jadi waktu itu ada Arya Pangiri ini adalah kakak ipar ini kalau sudah kayak drama bener ya kakak ipar dari yang namanya pangeran Benowo itu dianggap zolim dalam memerintah lalu minta bantuan Suta Wijaya untuk menurunkan Arya Pangiri dan saat itulah kemudian satu tahun pangeran Benowo memerintah lalu diturun turun turun karena merasa bahwa kayaknya Suta Wijaya lebih pantas jadi meletakkan lalu memilih jalan dakwah cerita yang lain ini lebih keras karena apa Suta Wijaya bukan membantu tapi membunuh Joko Tingkir jadi dia membunuh Bapak angkatnya sendiri lalu merebut kerajaan pajang dan menjadikannya bawahan dari Mataram sehingga Sultan Pangeran Benowo cuma satu tahun lalu meletakkan tadi ya kekuasaannya lalu memilih jalan dakwah nah jadi kata kuncinya adalah ini teman-teman jalan dakwah dari segala macam bentuk kekuatan konflik ego dan lain-lain yang dipilih adalah jalan dakwah dan seperti janji saya masih ingat tadi saya bilang apa tentang ada satu makam yang panjang masih ingat nah ini ceritanya disini di kerajaan maaf di Masjid Demak ada makam Pangeran Benowo yang sangat panjang dan ini sebetulnya kenapa dibuat panjang apakah mereka-raka oh berarti Pangeran Benowo tinggi banget ya badannya jadi ini adalah bentuk penghargaan kepada Pangeran Benowo karena apa karena beliau telah meletakkan tahta yang sahnya untuk mengabdi dan menjadi ulama ini penghargaan makanya makamnya kalau nanti teman-teman ke Masjid Demak itu panjang panjang banget kok aneh ya panjang ini adalah bentuk penghargaan jadi diakui dan terbukti apa sembilan makamnya tadi adalah bentuk cintanya rakyatnya kepada Pangeran Benowo jadi teman-teman tiprahnya adalah apa sebagai ulama tadi teman-teman bilang sebagai wali dan diperintahkan oleh Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam menyebarkannya pakai apa teman-teman pakai seni dan budaya jadi ada satu alat yang namanya terbang guntur geni rebana ya dimainkan lalu digunakan untuk mengiringi salawat dan kenapa guntur geni konon katanya kalau dimainkan ada api yang keluar dari Pangeran Benowo ya Pangeran Benowo mainkan apinya keluar jadi disini muncul nah tadi saya sebutkan bahwa sejenak terputus apa namanya silsilahnya tetapi akan nyambung kembali saat Sutowi Joyo punya anak namanya Raden Jolang Raden Jolang dinikahkan sama putri dari putri dari Pangeran Benowo jadi nyambung lagi sehingga wajar kalau Gusti Mung dari Kusuteraan Surakarta selalu haul karena menganggap bahwa memang ada nasaknya budaya juga dikenalkan kepada putra-putra dari Pangeran Benowo Pangeran Raden punya anak dan keturunan Yosodipuro dan Rongowarsito yang teman-teman sudah terbiasa dengar kata Rongowarsito beliau adalah budayawan dan pujang yang besar ini adalah tipahnya jadi ini pelajaran apa yang satu kenapa Nusantara Nusantara jatuh karena pertarungan ego terah untuk kepuasaan jadi kalau masih mau bertarung ini adalah terah saya dan sekarang ini jadi elit politik ya 2024 ada yang ngaku nih paswan-paswan tertentu saya adalah terah Majapahit asli ini adalah politik silsilat terah dan sebenarnya sudah usang masih diakui selama kita masih menggunakan terah-terah itu insyaallah insyaallah itu gak bagus insyaallah Nusantara akan hancur jadi jangan menggunakan ego terah untuk mendapatkan kekuasaan yang kedua bahwa kejayaan Nusantara terjadi tadi adalah apa saat ada diplomasi budaya untuk menghipun untuk bersatu kita gak boleh terjebak dengan politik adu domba teritorial jadi kalau minggu lalu kita bilang ini masalah sebatik ini sebenarnya wilayah mana ini wilayah kita Nusantara begitu kita sudah masuk ke dalam ini punya siapa ini kita sudah masuk ke teritorial yang itu akan memecah belah kita harusnya ya kayak gini nih kita ketemu nih gimana ilmu Nusantara bisa untuk semua yang terakhir adalah jalan kesejahteraan umat tidak hanya diraih dengan jalan kekuasaan yang dilakukan oleh Pangeran Benowo adalah jalan dakwah jalan budaya dan demikian pula yang dilakukan oleh kerta negara yang dilakukan oleh gaya teri yang dilakukan oleh gajah mada semua adalah jalan kebudayaan jadi kenapa sekarang kita bingung dengan jalan yang kalau di penilaian kita bilang jangan terjebak dengan institutional drift tapi mari kita gunakan cultural drift gerakan-gerakan kebudayaan untuk membesarkan Nusantara jadi pertanyaannya adalah kita semua berbeda tapi ayo kita semua adalah satu dan kebenaran itu tidak mendua tanhana dan mamang mau gak Nusantara dia kembali yes mau mau ya yes mau gak Nusantara tidak terjadi oleh Dimensi Barat mau kata Mas Bobi mau gak kita majukan Nusantara dengan ilmu dan kearifan kita sendiri mau terima kasih Mbak Lea Oleh karena itu mau banget terima kasih pakai banget mari kita hidupkan masa Nusantara teman-teman kita bermula kemerdekaan kita bukan dari kemerdekaan yang hanya mengatakan merdeka tapi dari diri kita sendiri berpikir orang Nusantara menjadi manusia Nusantara sendiri dan bangga menjadi manusia Nusantara gitu terima kasih saya Arika Mayanti undur diri kita diskusi Assalamualaikum Wr. Wb Berokas